Mengajak orang dari jalan setan ke jalan Allah. Nah, tapi ada kawan kita di terminal sana. Dia bukan ustaz, dia bukan ustazah. Tapi kalau mau mengolong-olong ayat Allah, mengejek-ejek salawat Rasulullah, maka Allah akan siap mengundang turun ke bawah. Dia orang biasa, tapi dia mengajak preman bertatu, tograf, ayo sholatmu. Ayo, 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 ayo. Di mana-mana dokter itu cari orang. Sakit. Makanya di NPO itu banyak kie-kie senangani orang-orang. Jadi dakwah itu nomor satu adalah bergurban menemui orang-orang yang masih belum benar-benar menemukan Tuhan. Boleh kamu mengkafir-kafirkan aku, boleh kamu mensal-sesatkan aku, boleh menyalahkan aku, tapi jalanan halangnya mereka untuk kembali bermesraan dengan Tuhan. Dengan Rasulullah. Video saat Gus Miftah berdakwah dan bersolawat di sebuah kafe di Bali mendadak jadi viral di sosial media. Dalam video tersebut, ia mengajak pengunjung dan pegawai kafe untuk bersolawat bersama. Jangan pandemi wanita yang belum lancar. Karena dipandangin dia. Barangkali dia punya dua rakat tahajud di sisi Allah bisa menyebabkan terhampuni suku. Orang yang hadir di lapangan sepak bola mabar ini orang baik atau orang tak baik? Orang baik! Abdul Somad mengajak orang baik kepada lebih baik. Kalau orang yang sudah sholat rajin, amal ubatannya bagus, ya dia sebenarnya tidak begitu bodoh dakwah. Yang bodoh dakwah justru orang yang yang masih jauh dari itu. Saya tidak tahu latar belakang kronologis karena video yang disebar hanya 1,5 menit. Kalau dia yang di rumah juhud laro'i meninggalkan dunia, kamu harus keseludan. Karena dia membentengi diri dari makhluk. Yang kumpul orang banyak, kamu harus keseludan. Dia wajah dakwah itu syarat utamanya belum kumpul. Tak tahu apalah terbelakangnya. Kalau yang berdakwah mengajak orang dari jalan setan ke jalan Allah dengan niat baik, mudah-mudahan dia mendapat kebaikan. Allahu Akbar walillahilhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau mau mengolong-olong ayat Allah, mengejek-ejek salawat Rasulullah, maka laknan Allah akan siap mengundang, turun ke bawah. Ini perlu beraturakan. Makanya sekarang masuk tulang yang sendiri. Kalau ada seorang sholai yang berkesimpung mendakwati perempuan, kamu posisikan susu. Yang menjauhi perempuan, kamu posisikan susu. Antusiasma apa-apa saja di sini terkait dengan adanya kegiatan seperti ini? Oh senang. Senang. Orang kalau puasa saja, mereka sudah berhenti satu bulan saja. Mbak, kapan pengajian? Mbak, kapan siraman rohani? Sudah pada nanyain. Masa-masa dunia rahasia semua. Dunia sesuatu kebaikan sama Allah yang barangkali tidak ada manusia pun yang tahu. Bisa jadi sebab kebaikan itu yang dia antara dia sama Allah bisa menyebabkan terampuni semua dosa. Semua pihak untuk bisa berpikir di cermi kalau kita membutuhkan orang-orang yang mau berkotor-kotor. Karena untuk membersihkan, kita harus pakai gumbel yang kita sendiri bisa menjadi kotor karena itu. Tapi kotornya itu kotor yang menuju kesucian. Beredar video saat Gus Miftah mendatangi gelap malam. Gus Miftah dikenal sebagai pendakwah yang mengambil jalan tidak lazim dalam menyebarkan dakwahnya. Ia juga memilih berdakwah di tempat-tempat yang jarang disentuh para ustad, kiai, maupun ulama, yaitu di tempat-tempat hiburan malam. Bahkan Gus Miftah menyambangi tempat prostitusi untuk menyebarkan pesan kebaikan dari agama Islam. Cara berdakwah yang ditempuh Gus Miftah ini menimbulkan pro-kontra. Ada yang setuju? Tak sedikit juga yang menolak cara Gus Miftah dakwah di tempat hiburan malam. Jadi kontroversi metode dakwahnya yang nyereneh, ia anggap perbedaan adalah bagian dari hidupnya. Boleh kamu mengkabarkan-kabarkan aku, boleh kamu mensarsarkan aku, boleh menyalahkan aku, tapi jelangan halangi mereka untuk kembali bermesraan dengan Tuhan, dengan Rasulullah. Apakah niatnya membuat mereka bertobat dan sebagainya? Bagi saya, hidayah itu butuh dijemput, harus dijemput. Kalau kemudian hidayah itu datang, itu bukan karena saya sebenarnya. Tapi memang Allah sudah mengendaki dia bertobat. Cara dakwah Gus Miftah yang tak biasa ini mendapat tanggapan dari Ustadz Abdul Samad. Dalam sebuah video yang diunggah akun Youtube Syarikat Islam, Uas memberikan tanggapannya. Ustadz Abdul Somad atau Uas mendapat pertanyaan dari jemaahnya mengenai dakwah di diskotek. Ajaklah orang ke jalan Allah, ujar Ustadz Abdul Somad. Mengajak orang dari jalan setan ke jalan Allah lanjutnya. Menurut Ustadz Abdul Somad, dirinya yang bercaramah di lapangan ini adalah mengajak orang baik untuk menjadi lebih baik. Mengajak orang dari jalan setan ke jalan Allah. Nah, tapi ada kawan kita di terminal sana, dia bukan Ustadz, dia bukan Ustadz. Namun, di tempat lain, seperti terminal, kata Uas, ada orang bukan Ustadz, hanya orang biasa, tapi mengajak pereman bertato untuk sholat. Itu namanya mengajak yang tak baik, menjadi baik. Ustadz Abdul Somad mengaku tidak tahu latar belakang kronologis video kusmifta yang berdakwah di diskotek. Karena video yang disebarkan hanya 1,5 menit. Tak tahu apa latar belakangnya, kalau yang berdakwah mengajak orang dari jalan setan ke jalan Allah dengan niat baik, mudah-mudahan dia mendapat kebaikan. Jadi kontroversi metode dakwahnya yang nyelemeh, ia anggap perbedaan adalah bagian dari hidupnya. Boleh kamu mengkafir-kafirkan aku, boleh kamu mensal-sesatkan aku, boleh menyalahkan aku, tapi jelangan halangnya mereka untuk kembali bermesraan dengan Tuhan, dengan Rasul. Tak tahu apa latar belakangnya, kata Ustadz Abdul Somad. Kalau berdakwah mengajak orang dari jalan setan ke jalan Allah, dengan niat baik, mudah-mudahan dia mendapat kebaikan. Tapi, kalau mau mengolok-ngolok ayat Allah, mengejek-ngejek salawat Rasulullah, maka, laknat Allah akan siap mengundang turun ke bawah bebernya. Dan kita berharap, mudah-mudahan menebat kebaikan, insyaAllah. Amin. Tidak tahu pastinya, Allah-u'alaam, karena saya belum jumpa lagi, tutup suami Fatima Az-Jahra ini. Boleh menyalahkan aku, tapi jelangan halangnya mereka untuk kembali bermesraan dengan Tuhan, dengan Rasul. Apakah niatnya membuat mereka bertobat dan sebagainya. Bagi saya, hidayah itu butuh dijemput, harus dijemput. Kalau kemudian, hidayah itu datang, itu bukan karena saya sebenarnya. Tapi memang Allah sudah mengendaki dia bertobat. Terima kasih.